kalau kita lakukan pemeriksaan kadar asam urat. Jadi ini rentang nilai normalnya, kalau yang laki-laki 4-8, perempuan 3-5,9. Nah, ini ada istilah hiperurisemia asimpomatik. Ini artinya hasil pemeriksaan labnya di atas rentang nilai normal, tapi tidak ada gejala. Nah, ini yang kita sebut hiperurisemia asimptomatis. Nah, untuk hiperurisemia sendiri, dia ada beberapa istilah. Jadi nanti ada istilahnya asimptomatik, ada istilahnya akut gout, topaceous gout, primary gout, secondary gout. Jadi ini kalau akut gout, topaceous gout ini, kalau topaceous ini sudah membentuk topi. kalau akut gout ini belum tentu atau ada topi, tapi biasanya peradangannya sudah terjadi. Nah, ini kalau kita lihat, istilah lainnya adalah gout artritis. Saya rasa ini pasti sudah disampaikan oleh dokter yang bertugas untuk menyampaikan tentang patofisiologi daripada hiperurisemia. Nah, permasalahannya apa? Jadi, hiperurisemia ini adalah cikal bakal terjadinya gout artritis. Jadi kalau misalnya kita periksa asam urat, kemudian asam uratnya misalnya 12. Sudah jelas tinggi. Kemudian kita tanya pasiennya, ada keluhan atau enggak. dia bilang jempol kakinya sudah terasa sakit. Nah, itu bermula dari adanya penumpukan asam urat yang berlebih. Oke, kalau kita lihat, nah ini penyebabnya kalau secara primer, bisa disebabkan karena ketiadaan daripada enzim hiposantin, ini ya, singkatannya HGPRT, ini hiposantin, guanin, saya pun lupa nih apa. Nanti bisa dicek ya, ada di slide saya yang di bawah nanti, HGPRT dan atau PRPP. Nah, ini adalah gen yang kalau tidak ada ini, ini salah satunya bisa menyebabkan hiperurisemia. Ya, seperti itu. Yang primer. Nah, kemudian ini prevalensinya ya, ini kalau kita lihat memang lebih banyak laki-laki ya dibandingkan perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kalau perempuan kan tiap bulan datang haid ya. Jadi ini cukup mengurangi resiko terjadinya hiperurisemia dibandingkan laki-laki. Nah, sekarang kita masuk ke terapi. Jadi, kita bahas dulu. Kalau dia asimptomatik, jadi cuma pemeriksaan lab saja tinggi, tapi tidak ada gejala, ya pasiennya merasa baik-baik saja. Gimana ini? Berarti perlu obat kah? Tidak ya. Jadi, tidak ada terapi khusus kalau dia asimptomatik hiperurisemia. Ya, kecuali kalau misalnya sudah di atas 12 miligram per desiliter, ada resiko terjadinya batu, ginjal, ya. Maka bisa diberikan obat. Kalau tidak ada misalnya yang perempuan 7-8, ya gitu. Tapi tidak ada keluhan, maka anjurkanlah saja untuk ya mengurangi ya pola hidup sehat seperti itu. Untuk mengurangi kondisi asimptomatik hiperurisemianya. Kalau sekundari, ini disebabkan oleh underlying disease. Ada penyakit lain yang menyebabkan timbulnya keadaan hiperurisemia. Nah, ini ya beberapa kondisinya. Sekarang kita masuk ke bagaimana terbentuknya kristal asam urat. Jadi, kalau kita lihat tadi asam uratnya yang sudah sangat banyak di plasma, ini kemudian akan membentuk kristal asam urat, dan kemudian dia akan binding dengan protein berikatan dengan reseptor. Kemudian sitokin dan polimorfo nuklear ini akan pergi ke tempat di mana kristal tadi deposit. Nah, inilah yang akan menimbulkan reaksi inflamasi yang hebat. Dan ini kalau serangannya akut, ini sangat sakit sekali. Nah, sekarang hiperurisemia penyebabnya apa? Cuma dua. Produksi yang berlebih atau ekskresi yang kurang. Cuma dua jalur. Maka untuk tata laksananya juga cuma dua. Yang pertama adalah produksinya di blok, ekskresi, ditingkatkan. Jadi, untuk kasus hiperurisemia ini, kalau sudah menimbulkan peradangan, sudah timbul serangan, maka kita bisa ada golongan obat yang sifatnya adalah menghambat produksi asam urat. Yang satu sifatnya adalah meningkatkan ekskresi daripada asam urat yang akan dikeluarkan bersama urin. Nah, inilah beberapa obatnya. Jadi, kalau untuk kasus yang akut, ada beberapa pilihan. Kolkisin, steroid, NSAID. Kalau obat yang berguna untuk menurunkan asam urat, ini ada alopurinol, probenacid, nah ini obat baru, febusostat. Selain beberapa pilihan obat, ada tata laksananya non-farmakologis. Nah, ini harus istirahat. Jadi, dia jangan dipaksa berbawa jalan. Ya, seperti itu. Karena kondisinya ini sangat sakit sekali. Oke. Sekarang kita masuk ke obat-obatnya. Jadi, kalau kita lihat ini ya. Nah, hiperurisemia apa penyebabnya? Kalau produksi terlalu banyak, melebihi ekskresi, timbul hiperurisemia. Yang kedua, kalau ada masalah dalam ekskresi, ini juga akan menyebabkan, melebihi daripada produksi, maka banyak asam urat yang akan bisa hilang. Nah, obat-obatnya apa saja? Kita masuk ya. Jadi, tadi ada terapinya. Kalau diterapi sampai berapa lama? Sampai targetnya berapa? Targetnya paling baik adalah di bawah sama dengan 5. Kalau sudah sampai di sini, berarti target daripada pemberian obat anti-hiperurisemia ini tercapai. Topi ini tahu ya. Topi ini sudah kristal yang deposit tadi. Membentuk topi. Nah, kalau kita lihat, kalau topinya berkurang, ini kalau diukur kadar asam uratnya 6,2. Kalau topinya makin meningkat, ini rentang asam uratnya pada saat diukur ini 8,2. Jadi, bisa kita lihat ya. Kalau 8,2 ke atas akan semakin tinggi. Kalau 6,2 ke atas, maka akan semakin berkurang topinya. Nah, ini kaitannya ya. Kenapa bisa timbul asam urat? Ini berasal dari proses perubahan basa purin. Basa purin kan di DNA ada basa purin, pirimidin. Nah, ini basa purin ini, dia akan berubah menjadi hiposantin. Nanti hiposantin berubah menjadi santin dan menjadi asam urat. Nah, asam urat yang berlebih inilah yang akan bisa menimbulkan gejala, terlebih kalau sudah membentuk kristal asam urat. Ya, oke. Nah, efeknya kalau kita lihat ya, efek tadi daripada hiperurisemia, salah satunya adalah bisa terbentuknya urolitiasis. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk. Jadi, kalau kalian baca di textbook cukup banyak ya, tapi di sini saya coba sederhanakan. Nah, kalau pemberian tadi masalahnya adalah di produksi yang berlebihan, maka kita bisa berikan obat yang menghambat sintesa asam urat. Kita tahu tadi bahwa asam urat tadi, jalurnya adalah perubahan hiposantin menjadi santin dan uric acid oleh enzim santin oksidase. Maka untuk obat yang bekerja menghambat produksi asam urat, kita berikan obat yang menghambat santin oksidase, itulah yang dikenal sebagai santin oksidase inhibitor. Kemudian yang kedua, tadi saya bilang ekskresinya tidak cukup kuat, tidak adekuat untuk mengatasi kondisi hiperurisemia, maka kita bisa berikan obat uricosurik. Ini adalah obat yang dapat meningkatkan ekskresi asam urat ke dalam urin. Definisinya adalah uricosurik. Nah, harapannya dengan pemberian dua obat ini, maka kondisi hiperurisemianya dapat teratasi. Kalau kalian baca di textbook, banyak obat untuk hiperurisemia, banyak, tapi tidak semua kita gunakan. Tadi di sini ada insight. Nah, ini tadi saya bilang ya, santin oksidase inhibitor. Yang paling terkenal namanya adalah alopurinol. Ini pun tadi ada di dalam kasus praktikum kita tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kolkisin. Nah, kalau kolkisin ini biasanya diberikan pada kasus akut. Pada saat serangan akut, gout, atritis, kita lebih tepat memberikan kolkisin dibandingkan golongan uricosurik. Seperti itu. Atau santin oksidase inhibitor. Berikutnya yang ketiga adalah uricosurik agent. Jadi memang ini tidak beraturan letaknya, tapi saya jelaskan terkait tentang yang mana pertama kali kita pilih. Nah, ini yang terkenal agennya adalah probenesid. Probenesid ini bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi asam urat. Kemudian, nah ini biasanya yang familiar di Indonesia. Jadi ada probenesid, ada alopurinol, ada kolkisin. Nah, asetazolamid sudah ditinggalkan karena efek sampingnya cukup banyak. Kemudian, non-steroid dan glukocorticoid ini lebih pada mengatasi simptom. Inflamasi yang dialami oleh pasien. Tapi terkait dengan masalah produksi atau peningkatan ekskresi daripada asam urat, tidak ada intervensi daripada non-steroid dan steroid ke hal tersebut. Jadi ingat lagi bahwa di sini glukocorticoid dan NSID ini lebih berperan sebagai tata laksana untuk simptomatisnya. Ini bukan pilihan pertama sebenarnya. Dan kemudian, ini yang terbaru. Yang terbaru ini urat oksidase enzim. Jadi sudah ada obat baru yang merupakan enzim analog. Nah, ini namanya peglutikis rasmurikis. Nah, tapi ini pun juga bukan obat yang diberikan untuk tata laksana awal. Jadi, urat oksidase enzim ini sebenarnya bisa diberikan kalau yang lain, misalnya aloprinol, olkisin, probenacid, NSID, glukocorticoid, itu tidak menyebabkan resolve yang baik pada pasien, maka bisa kita berikan dengan beberapa persyaratan tertentu. Termasuk juga suri. Ini yang terbaru. Nama obatnya juga aneh. Lesinurat. Susah dihafal. Saya sampai sekarang belum pernah menggunakan ini. Ini memang berdasarkan pengalaman yang pernah diberikan. Aloprinol, kolkisin, probenacid, juga saya jarang. Karena dengan diberikan aloprinol atau kolkisin ini cukup resolve. Ada pasien-pasien yang pernah ditangani. Selain itu ada, bisa dikombin dengan NSID atau glukocorticoid. Prinsipnya, ingat ya, NSID, steroid, simptomatis untuk mengatasi kondisi inflamasi yang dialami oleh pasien. Nah, maka di sini, ya ini ya. Jadi, dibagi akut kronik. Makna akut, dia pada saat serangan awal yang mana butuh tata laksana cepat. Karena pada saat kondisi akut ini, biasanya paling sering kan di jempol kaki. Itu kena ditutup selimut saja itu sakit sekali. Terkena dengan selimut, dielus saja malah sakit. Jadi, sangat sakit sekali. Maka kita butuhkan obat yang memang betul-betul bisa mengatasi kondisi nyerinya. Maka di sini pilihannya adalah kolkisin yang dapat diberikan sendiri atau bisa dikombinasi dengan NSID. Pada kasus kronik gout, ya ini kronik gout, ini artinya serangannya sudah berulang. Jadi, pada saat timbul serangan lagi, tapi kondisinya tidak sesakit pada kondisi akut gout, maka kita dapat berikan kombinasi apakah itu dari penghambat sintesanya atau obat yang meningkatkan ekskresinya. Jadi, kalau di sini yang paling terkenal, alopurinol, untuk mengambat sintesa, untuk meningkatkan ekskresi adalah probenesis. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita lihat, istilahnya urat lowering terapi. Ingat ya, jadi kalau urat lowering terapi itu ya berpikir saja. Ada dua golongan obat. Yang pertama mengambat sintesa, yang kedua meningkatkan ekskresi. Kalau yang mengambat sintesa paling terkenal, yang paling populer adalah alopurinol memang. Sementara kalau yang urikosurik, ini ada beberapa. Tapi memang yang cukup lama digunakan adalah probenesis. Sementara kalau pada kasus akut gout, pilihannya adalah kolkisin dengan atau tanpa insight. Jadi, kalau kita lihat, nah, pertama kita bahas. Kenapa kolkisin berguna pada kasus serangan akut? Jadi, kalau kita lihat secara mekanisme kerja, tadi di skema awal saya bilang, pada saat tadi kristal deposit, kristal asam uratnya deposit, maka polimorfo nuklear itu akan bergerak, bermigrasi ke sendi-sendi yang terkena, yang ditumpuk oleh deposit kristal tadi. Inilah yang menyebabkan migrasi daripada neutrophil, salah satunya ini akan menyebabkan reaksi radang. Yang itu semakin nyata. Jadi, kalau kita lihat, nah, tadi neutrophil, kalau dia aktif, dan bergerak, dan bermigrasi, ini neutrophil ini akan menstimulasi pembentukan sitokin-sitokin inflamasi. Sitokin-sitokin yang pro-inflamasi. Jadi, wajar. Begitu diberikan kolkisin, kolkisin ini blocking. Jadi, memblok pergerakan neutrophil dengan cara berikatan dengan tubulinnya daripada si neutrophil. Seperti itu. Sehingga tidak bisa freeze neutrophilnya, dia tidak bisa bergerak, sehingga akhirnya tidak bisa bermigrasi, sehingga akhirnya sitokin inflamasi tidak bisa dihasilkan. Jadi, kalau pemberian kolkisin ini, pengalaman saya memang sangat efektif pada kasus serangan akut. Jadi, kalau hari ini dia datang, jempol kakinya sudah merah sekali, bengkak, kesakitan, jalan pun pincang, hari ini dikasih, makan 2x2 tablet, insya Allah besok pasti akan ada pengurangan nyeri dan bengkak yang sangat signifikan. Tapi memang kolkisin ini keluhannya adalah bisa mual, muntah, sakit perut, hingga diari. Seperti itu. Sehingga, kalau kondisi serangan akutnya sudah hilang, sudah tenang, sudah tidak bengkak lagi, sudah tidak sakit, sudah bisa jalan, maka kolkisin ini bisa di-stop. Dan untuk maintenance, gimana dok? Untuk maintenance, harus dilakukan tata laksana non-farmakologis. Jadi, dia harus mengubah pola hidupnya, terutama kurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin. Seperti itu. Karena itu akan menyumbang untuk kadar asam urat yang berada di plasma. Oke. Nah, ini, bolehkah, jadi pada kasus akut, sudah jelas ya, pilihannya adalah kolkisin, kenapa? Sudah dijelaskan dari mekanisme kerjanya. Dan ini termasuk, apa ya, kalau saya bilang, karena pemberiannya, obatnya itu tablet, jadi cukup mudah untuk pasiennya. Tidak harus disuntik-suntik. Jadi, pada saat kondisi serangan ini, kita bisa makan, makan obatnya, sudah. kita tunggu 24 jam, insya Allah, kalau memang betul diagnosanya goat arthritis, yang lagi serangan akut, ini insya Allah resolve-nya banyak. Nah, untuk prevention bisa. kalau misalnya pasiennya sering sekali serangan, maka diperbolehkan untuk prevention, konsumsi dua pil dalam satu hari. Tapi ini ada catatan ya, pada pasien yang memang sering sekali mengalami serangan. Seperti itu. Jadi, untuk jaga-jaga bisa. Tapi ini bukan untuk obat rutin sebenarnya. Karena tadi, tadi saya bilang ya, adverse effect-nya di sini terlihat ringan. Tapi kenyataannya dia bisa sampai diari. Mual, muntah, dan diari. Pengalaman di lapangan, pasiennya malah seringnya jadinya diari setelah mengkonsumsi kolokisin ini. Makanya, kita batasi penggunaannya hanya pada kondisi serangan akut. Kalau sudah resolve, maka bisa kita switch ke golongan yang lain. Oke. Lihat ya, jadi di sini pernyataannya yang menghambat sintesa alopurinol. Yang uricosurik itu adalah probenesid. Yang menghambat migrasi neutrofil, kolkisin. Nah, glukocorticoid di sini apa dok? Simptomatis saja. Jadi, kalau misalnya dengan pemberian kolkisin pun masih belum apa ya, belum, nyerinya masih belum ada kurangnya. Karena butuh time ya, butuh waktu untuk kolkisin ini menimbulkan efek terapi yang maksimal, pasiennya sudah tidak tahan, maka mungkin bisa kita combine dengan steroid. Glukocorticoid analog. Tapi, pesannya di sini adalah kalian harus pastikan bahwa pemberian steroid ini sifatnya hanya sementara. kalau kita lihat ya. Nah, jadi untuk akut gout, kolkisin, kolkisin combine dengan NSAID atau kolkisin combine dengan steroid. Nah, ini lihat dari kondisi pasiennya. Kalau kalian terasa kolkisin saja cukup, oke, kolkisin cukup. Kalau kita lihat sudah sangat merah sekali, sepertinya pasien sudah sangat kesakitan, mau ditambahkan dengan NSAID, boleh ya. Kalau steroid adalah pilihan terakhir ya, pada saat kita memberikan untuk akut gout, kolkisin plus steroid. Karena saya sudah jelaskan kenapa analgetik anti-inflammasi ini perlu pertimbangan juga untuk memberikannya. Nah, kalau kronik, kalau kronik gout, ini biasanya pilihannya kita larinya adalah ke alopurinol atau propenacid. Jadi, biasanya kalau gout kronik ini sering berulang tapi tidak serangan akut, bisa kronik gout atau propenacid untuk nah, ini tadi saya bilang ya, kolkisin adalah anti-mitotik, jadi dia akan berikatan dengan tubulus, mikrotubulus di sel daripada leukosid tadi, terutama neotrophil. Kelebihan dari agen kolkisin ini sediaannya oral, kemudian distribusinya seragam, dia akan terutama banyak ke daerah tadi ya, karena kan migrasi neotrophil, dia akan pergi ke sendi-sendi yang dipengaruhi oleh deposit krisal asam urat. ini ya, jadi insight boleh dok, boleh, tapi insight ini hanya simptomatis, obat yang bersifat untuk tata laksana simptomatis, maka tetap kalau pada serangan akut harus ada kolkisinnya, baru dia efektif. Sementara kalau kronik gout, kita bisa berikan santin oksidase inhibitor, ini yang paling terkenal adalah aloprinol, dan kemudian yang kedua, agen yang meningkatkan ekskresinya dengan pemberian probenacid. Cukup simpel ya, sebenarnya kalau untuk hiperumusemia, tapi memang sekarang sudah banyak berkembang obat-obatan yang baru, contohnya ini febusostat, ini baru untuk sediaan obat hiperurisemia. Nah, pada saat kapan kita mulai untuk terapi yang kronis? Nah, ini mulai terapinya, jadi pada saat yang kronis biasanya kan serangannya tidak segawat yang akut, jadi biasanya kalau sudah timbul serangan dua kali atau lebih per tahun atau asam uratnya ini sudah sangat tinggi sekali. Tadi normalnya kan kalau yang pokoknya dia di bawah 8, di bawah 7 seperti itu. Kalau pada laki-laki tadi sampai 8,6 perempuan 5,9 paling tinggi. Jadi kalau sudah tinggi sekali, misalnya berapa? 10, 12, 13, 15, takut kita resiko terbentuknya batu asam urat yang mana dia akan deposit ke ginjal. Jadi batu ginjal tapi jenisnya adalah batu asam urat. Seperti itu. Ini jadi masalah. Oke, tadi selesai ya, kolkisin selesai, kemudian alopurinol. Nah, ini yang kalau kalian mungkin pernah masuk di blok mana ya, sudah pernah mungkin ada terdengar alopurinol. kalau ini gunanya adalah untuk menghambat sintesa daripada asam urat. Sesederhana itu. Jadi dia, kita tahu bahwa hiposantin ini akan dirubah menjadi santin dan menjadi asam urat oleh siapa? Santin oksidase. Maka ini di blok. Dengan santin oksidase ini di blok, maka asam urat ini tidak akan terbentuk. Seperti itu. Oke, kelebihan alopurinol apa lagi? Di slide ini dijelaskan bahwa alopurinol dan metabolitnya, jadi alopurinol ini, dia ini merupakan analog purin. Seperti itu. Jadi dia punya kelebihan yang pertama dia analog purin, jadi dia bekerja sebagai substrat dan juga sebagai inhibitor. Jadi di sini alopurinol menjadi substrat, maka dia akan bisa dirubah menjadi oksipurinol. Yang mana nanti oksipurinol ini dia akan dan alopurinol ini akan memblok kerja daripada santin oksidase. Sehingga final product yaitu uric acid ini tidak akan terbentuk. Kelebihan yang lain, alopurinol apa? Kalau kita bahas dari segi farmakokinetik, ini ada sedian oral, ada intravena. kelemahannya apa? Bioavailabilitasnya kecil ya, Dik. Tidak sampai 80 persen. Makanya di sini terus mula kerjanya lama, 2-3 hari. Waktu mencapai puncak 7-14 hari. Maka di sini kalau diberikan pada serangan akut, sia-sia. itu poinnya. Jadi misalnya kalian dapat pasien jempol laki-nya udah merah, bengkak ya, taunya obat untuk asam urat alopurinol aja. Jadi udah diresepin deh alopurinol. Besok balik tetap sakit, nggak berkurang. Karena apa? Karena memang waktu untuk mencapai efek terapi ini butuh harian. Seperti itu. Dan alopurinol ini kalau kita lihat dia kan bekerja menghambat sintesa asam urat bagaimana dengan kristal asam urat yang sudah deposit ke sendi. Kesendi ya. Nggak dipengaruhi. Paham ya? Nggak dipengaruhi karena sudah dia hanya menghambat sintesa. Jadi selama kristal asam urat tadi sudah deposit yang nggak ada efeknya. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita oh asam urat asam urat taunya cuma alopurinol ya. Nggak lihat dulu ini asam urat lagi serangan atau lagi tenang. Kalau lagi serangan maka obat pilihannya adalah kolkisin. Logikanya kolkisin ini akan menghambat migrasi neotrofil. Yang bikin tambah parah itu kan reaksi kristal asam urat yang numpuk dianggap sebagai benda asing datanglah semua. Leukosit kan? Nah maka timbul reaksi inflamasi. Nah di blok. Sementara kalau alopurinol ini enggak. Dia cuma menghambat sintesa. Jadi kebayang yang di kaki itu ada dipengaruhi enggak? Enggak ada. Jadi enggak berkurang wajar. Maka kalian baca maka perbedaannya adalah di situ. Jelas ya poinnya. Jadi kalau di sini akut gout kolkisin kolkisin enside. Alopurinol di mana? Kronik gout dia. Pertimbangannya apa? Dia menghambat sintesa. Enside di sini apa? Simptomatis. Mengatasi simptom saja. Jadi kalau akut gout cuma enside itu juga enggak akan membantu pasien. Jadi harus ada si kolkisinnya. Ini memang ini banget loh. Begitu dimakan ini dua kali dua tahun jadi satu hari besok pasti risofnya luar biasa. Kemudian alopurinol sampai di sini cukup jelas. Jadi memang pada kasus serangan akut juga enggak berefek alopurinol. Pertama selain kerjanya enggak cocok targetnya ke kristal deposit enggak ada. Yang kedua secara profil farmakokinetik dia lama. Dia lama. Tambah lagi bioavailabilitasnya rendah. 49 sampai 53%. kemudian kalau kita lihat apa lagi? Oke. Efek yang harus ditakuti jadi alopurinol ini memang di masyarakat kadang-kadang masyarakat ini berani. Jadi karena mereka udah tahu alopurinol obat asam urat yaudah kapan-kapan mau makan yang lemak-lemak sebelumnya makan alopurinol. Habis makan yang lemak-lemak rasanya pusing kepala sedikit makan alopurinol. menganggap alopurinol ini sama dengan paracetamol padahal jauh berbeda. Harus diperhatikan bahwa efek samping yang paling kita takuti ini terutama adalah poin 1 dan poin 4. Jadi sama. Jadi bisa timbul kemerahan gatal-gatal dan juga diare. jadi sama tadi kolkisin dan alopurinol. Walaupun memang untuk diare ini lebih kuat efeknya dari konsumsi kolkisin. Jadi kalau kalian baca di memes itu kolkisin itu maksimal dia satu hari itu paling maksimal itu 8. Gak bisa lagi lebih dari itu karena terkait dengan efek sampingnya. Kalau alopurinol ini yang walaupun ada poin 1-4 yang paling tersering adalah kita takutkan adalah rash dan yang kedua adalah diare walaupun diarenya tidak sekuat kolkisin. Jadi ini pada saat kronik kronik got atritis tujuannya apa? Jangan sampai nanti pasiennya batu ginjal yang jenisnya batu asam urat. Di sini kan nepro litiasis yang mana? Batunya itu jenisnya banyak. Ini batu asam urat. kalau kita lihat hati-hati kalau mau memberikan apa yang harus diperhatikan kalau pasiennya dapat alopurinol kemudian juga dapat diuretik. Maka ini resikonya juga akan semakin nyata dari alopurinol ini. Neuretik tahu ya tadi pasti kondisinya ada kekurangan elektrolit. Ditambah lagi alopurinol juga dia bisa menimbulkan diare. Maka kalau diberikan bersama-sama ada kemungkinan pasiennya akan bertambah berat dehidrasinya. Kondisi kekurangan elektrolit kondisi kekurangan cairan. kerjanya simpel kerjanya simpel jadi sintesanya dari mana? Pokoknya dihambat produksi dari menghambat santin oksidase makanya kok gak bisa dikasih pada kasus akut yang gak cocok pada kasus akut kristalnya sudah deposit sementara alopurinol menghambat yang baru disintesa yang udah terbentuk gak diapa-apain seperti itu. Apalagi ya? Nah ini alopurinol kalau kita lihat sebaiknya tidak dimulai sampai yang serangan akutnya ini sudah betul-betul pulih sekitar satu bulan. Seperti itu. gak boleh cepat-cepat dimulai jadi pada saat serangan akut kita tetap laksana dengan kolkisin kalau sakit sekali boleh kita kasih insight kalau insight juga masih gak resolve sakitnya kita bisa combine kolkisin dengan steroid udah reda udah tenang kemudian kita gak boleh langsung cepat-cepat dimulai kenapa? Karena kan memang asam urat ini diterapi pada saat hiperurisemia seperti itu jadi pada kondisinya misalnya harus ditunggu dulu karena tubuh tetap perlu produksi daripada asam urat dalam rentang yang normal dosisnya bisa dimulai dari 100 100 mg per hari sampai dengan 300 mg jadi penjelasan ini kalian bisa paham tapi yang terpenting adalah kapan diberikan itu poin paling penting jadi kalau pada saat serangan bukan ini pilihan tapi pada saat untuk maintenance atau good chronic yang tidak lagi serangan akut maka kita bisa berikan ini sebagai prevention supaya tidak timbul serangan akut jadi kalau datang pasien ke tempat kalian jempolnya udah segede gajah kasih alopurinol itu gak akan ngefek apa-apa karena kita tahu ini udah deposit ini ngapain dikasih alopurinol enggak kasih colchicin pada saat udah baik udah pulih kita periksa labnya masih tinggi kemudian dia bilang kadang-kadang masih nyeri ya boleh diberikan kita switch colchicin ke alopurinol pertimbangannya apa colchicin tadi yang ngapain dikasih kan tujuannya migrasi menghambat migrasi leukosid kalau leukosidnya udah gak migrasi lagi ngapain dikasih kan gitu ya pola pikirnya maka bisa switch ke alopurinol yang menghambat sintesa asam urat dengan pertimbangan cek dulu hasil labnya jangan-jangan udah kita treat dengan colchicin inside kemudian dia udah strict dietnya udah turun seperti itu oke nah ini ya poin pentingnya this is not an innocuous drug jadi bukan obat yang ringan gitu jadi kalau pasiennya asymptomatic hyperuriseminya ini maksudnya gimana dok pasien periksa sendiri nih pasien kan sekarang pintar-pintar yang periksa sendiri kemudian datang ke dokternya dok perempuan dok asam urat saya tujuh ya sedikit tinggi ya kan dia tadi sampai 5,87 oh iya ada keluhan gak ada sih biasa-biasa aja gitu ya kan ada nyeri-nyeri oh gak ada ya itu biasanya kita sebut hyperurisemia asimptomatis apa yang harus dilakukan jangan buru-buru treat dengan alopurinol suruh dulu dia restriksi dietnya ya kemudian olahraga ya baru kita pantau lagi seperti itu karena apa ya tadi efek sampingnya ada salah satu yang menonjol adalah rest dan diare ya jangan menimbulkan masalah baru oke nah ini ya banyak sekali ternyata ya nah serius reaction ini ya oke makanya harus hati-hati pemberiannya walaupun di lapangan sih biasanya sering ini ya kalau ada yang pasien yang hypersensitif ini dia jadi merah semua ya jadi merah dan kemudian ya diare ini yang kadang-kadang juga buat pasien nggak tahan oke nah kemudian apa lagi ya jadi saya jelaskan yang terbaru ini ada ya jadi untuk kalau kalian ikut seminar yang terbaru ya nah urikosurik jadi kalau urikosurik dari namanya aja ya urikosurik jadi ini menyebabkan asam urat keluar bersama urin itu intinya yang paling lama obatnya probenacid ya kalau ini loh dok kok ini ada losartan dok ini kan HRB ya venofibrat kok ada juga dok ini kan golongan obat ini anti-hiperkolesterolemia ya jadi kedua obat ini sebenarnya bukan untuk treat asam urat tapi kalau mereka diberikan ini ada efek ya asam uratnya ini bisa bisa ditingkatkan ekskresinya walaupun efeknya hanya mild ya seperti itu nah jadi kalau kita lihat ini obat paling lama ini probenacid jadi di blok semuanya reabsorpsi di blok ya sehingga tadi asam urat yang harusnya masuk ke kanal ya nah ini enggak jadi keluar simple ya jadi kalau ekskresi diperbanyak ya otomatis asam urat yang berlebih tadi akan kurang nah kenapa tadi pertanyaan kok banyak laki-laki dok daripada perempuan salah satunya adalah karena kalau perempuan setiap bulan darahnya keluar ya kan nah jadi itu mempengaruhi kita ada perempuan dapat hide setiap bulan jadi itu mempengaruhi ya dari pembentukan asam uratnya jadi kan kalau udah tinggi ya keluar ya keluar maka akan berkurang makanya lebih banyak case-nya itu adalah laki-laki dibanding perempuan nah kalau probenacid ini obat lama ya dan jujur saja saya nggak pernah pakai ini probenacid saya nggak pernah pakai putar-putarnya dua aja alopurinol kolkisin alopurinol kolkisin dua itu probenacid ini kerjanya adalah tadi ya meningkatkan ekskresi asam urat di tubulus proximal kontotus proximal ya jadi ini tujuannya untuk mencegah pembentukan daripada batu ginjal yang jenisnya adalah asam urat efek sampingnya nah ini kadang-kadang probenacid ini permasalahannya ya ini ya saluran cerna juga sama tiga-tiga lalu pulinol kolkisin probenacid permasalahannya adalah keluhan saluran cerna yang paling banyak simple ya jadi kanalnya ya kanal ion yang mengangkut daripada asam organik termasuk asam urat yang masuk ke kanal ini di blok ya dengan di blok maka proses reabsorpsi tidak terjadi maka asam uratnya akan di ekskresi ini obat lama nih lihat ya disini slide-nya 1951 probenacid lama sekali obatnya ya ini mungkin sekarang sudah susah cari karena sudah digantikan oleh aloprinol dan kolkisin ya seperti itu nah ini benzboramon dan sulfinpirazone lebih payah lagi cari ya jadi ini juga obat lama karena sudah muncul yang baru-baru nih yang paling populer sekarang aloprinol kolkisin jadi lebih banyak apotik jual itu gitu ya kalau losartan ini ARB ya venofibrat ini anti-hiperkolesterolemia tapi ternyata kedua obat ini kalau diberikan bisa menyebabkan peningkatan ekskresi daripada asam urat ini banyak yang saya skip ya nah ini benemid dan sulfinpirazone ya ini biasanya kalau pasiennya sudah ada masalah sih dengan ginjalnya nah ini biasanya kan pasti sudah kita terujuk ya nah sudah pasti kita refer ke dokter spesialis atau subspesialis ya untuk penanganan lanjutannya nah jadi boleh diberikan ya efek sampingnya ini ya GI irritation ya kemudian hati-hati ya ingat ya jadi kalau sering-sering diminum ya jadi tahu ya jadi tubuh akan kompensasi ya kan banyak tuh diekskresikan ya jadi dia bisa mencetuskan juga untuk timbulnya serangan akut gitu karena tubuh itu kan prinsipnya kalau udah terbiasa nih dengan hiperurisemia tiba-tiba dipaksa ya asam uratnya untuk keluar maka tubuh juga akan mengkompensasi dengan cara membentuk bekerja lebih keras si satin oksidasenya untuk menghasilkan asam urat yang lebih banyak karena tubuhnya sudah terbiasa gitu ya maka akan bisa timbul lagi ya ya makna poin ketiga itu mencetuskan daripada gold arthritis yang aku paham ya jadi gitu makanya kalau sama kayak hipertensi ya kalau udah puluhan tahun tekanan darah tinggi kita gak boleh cepat-cepat menurunkannya sampai di atas daripada 25% kan ada ketetapannya kenapa? karena tubuh itu sudah terbiasa dengan kondisi hipertensi kita kalau terlalu cepat kita turunkan ya nah dia akan feedback dia ya maka tubuh itu akan membuat mekanisme kompensasi nah justru begitu nanti obatnya di stop lebih tinggi lagi tekanan darahnya ya seperti itu oke saya rasa ini saja yang other agent ini ini yang terbaru lagi ya jujur saya pun gak gak mengikuti sampai yang terbaru ini ya karena untuk yang terbaru ini ada ini ya menghambat enzim urat 1 dan OAT4 nah ini yang tadi saya bilang rekombinan enzim urat oksidase ya nama obatnya peglutikase dan ramsburikase ini terutama diindikasikan kalau fail ya jadi obat tadi alopurinol kolkisin probenacid ya yang lama-lama itu fail ya udah gak respon lagi dengan obat-obat yang tersedia mungkin bisa diberikan ini dan ini biasanya diberikan kalau hiperurisemianya yang secondary biasanya terkait dengan terapi untuk keganasan jadi biasanya kita kalau kita di lini pertama gak mungkin kita bisa diperbolehkan untuk meresepkan obat ini ya karena ini udah tata laksana lanjutan oke saya rasa yang lain bisa dibaca jadi ini ya beberapa area ya termasuk sendi metatarsopalangeal ya ini jempol kaki ini nyata sekali ya ini kalau sudah muncul seperti ini ini klasik sekali ya tandanya daripada gut atritis dan gak usah lagi berpikir alopurinol ya polkisin yang paling tepat seperti itu kalian sudah belajar mekanisme kerjanya jadi jangan sampai salah ya dua-duanya untuk treat hiperurisemia tapi yang satu pada kondisi akut yang satu pada kondisi kronik atau sudah tenang ya oke ya lihat ya kalau akut attack ya dolor ya rasa sakit merah edem nah ini ya kalau kita lihat ini kalau sakit nyerinya begitu ditekan ya dibungkus pakai selimut aja ini juga bisa sudah bisa menyebabkan rasa sakit jadi memang sakit sekali saya pernah dapat pasiennya memang luar biasa jempolnya ya bengkak ya seperti kayak apa ya kayak kejepit pintu tapi ya dua kali lipatnya lah gitu besar sekali ya dan dia jalan pun terpincang-pincang kalau sudah seperti itu gak respon lagi dengan alopurinol ya jangan ragu untuk langsung memberikan polkisin ya pemberiannya bisa dua kali dua tablet oke jadi kalau lihat akut polkisin indometasin walaupun disini dibilang most popular tapi di Indonesia sendiri kita sulit mendapatkan indometasin indometasin ini insight jadi saya pun kurang mengerti kenapa karena-karena di textbook obatnya semua disebutkan tapi di Indonesia belum tentu semua obat insight itu ada jadi kalau kalian baca jurnal dari luar dia sebutkan indometasin disini kita gak ada indometasin ini termasuk insight kita disini yang lebih available apa asam evenamat ibuprofen natrium diclovena kalium diclovena kiroxica minoxica nah poin penting lagi disini apa kalau tata laksana kondisinya akut misalnya dok saya rasa perlu dikasih analgetik anti-inflamasi saya mau kasih insight ya pilih insight yang onset kerja cepat apa itu contohnya dok yang onset kerja cepat itu contohnya adalah yang termasuk cepat onset kerjanya natrium diclovena kemudian kalium diclovena ini cepat kemudian ibuprofen juga bisa kemudian asam fenamat juga bisa jangan combine dengan yang onsetnya lama sampai 6-8 jam ada dok ada contohnya apa meloxicam piroxicam kalau kalian belajar OA pasti ada dokternya sebutkan untuk insightnya nama obatnya piroxica meloxicam itu lama onsetnya mulai kerjanya makanya pemberiannya hanya 1x1 atau 2x1 kalau piroxicam meloxicam karena mulai kerjanya lama jadi pada kasus ini tidak membantu kalau kalian ngeresepin meloxicam piroxicam lama hilang sakitnya pilihannya itu oke nah kalau misalnya dok kalau misalnya saya mau kasih steroid nah kalau untuk steroid karena kita tahu efek samping steroid itu banyak maka pilihlah steroid yang potensinya rendah termasuk yang potensinya rendah jangan yang langsung potensi kuat karena kalau potensi kuat efek sampingnya lebih terasa apa dok contohnya bisa yang potensinya rendah paling banyak tersedia misalnya metil prednisolon prednisone itu termasuk yang potensinya rendah sampai sedang kekuatan obatnya ini kalau yang kuat apa dok yang kuat dexamethasone salah satu contohnya oke nah jadi ini yang bisa dilakukan jadi disini harus tetap ada kolkisinnya karena kolkisinnya sebagai obat untuk etiologinya inside kortison makanya kortison sama dengan kortikosteroid ini tujuannya adalah untuk simptomatis ya oke nah satu lagi poin paling pentingnya karena memang kita di Indonesia saya akui di medan sendiri prevention kurang jadi ini harus begitu kalian berikan obat harus di edukasi pasien pak ini harus kurang berat badannya kalau enggak kurangi berat badan makan bapak itu jangan lagi yang berlemak-lemak kalau enggak ini kumat lagi ya kadang-kadang pasien merasa udah sembuh enggak akan timbul lagi jadi edukasi bahwa ini bisa berulang terutama karena faktor diet ya jadi mau kita kasih obat paling mahal pun kalau dia tidak berubah pola hidup ini akan bisa serangan berulang oke saya rasa cukup demikian dari saya saya harap dapat retensinya ya jadi nanti kalau UKDI ada soalnya tentang hiperurisemia ya nah kalau misalnya dia bilang disitu akut gout ya maka obat yang paling baik pilihannya adalah polkisin ya tapi kalau kronik gout ya nah itu kita bisa berikan adalah aloprinol yang sifatnya menghambat sintesa itu aja sih kalau untuk hiperurisemia enggak susah-susah kan yang lain-lain obat yang tadi terbaru-terbaru itu biasanya kalau obat yang tadi kita berikan itu udah fail ya atau hiperurisemianya disebabkan bukan karena diet tapi lebih karena secondary misalnya proses neoplasma tadi ya ada pertanyaan kira-kira atau enggak boleh nanya lagi karena udah habis waktunya hasian gimana hasian udah masuk ya prosennya ya reschedule oke oke reschedule oke saya rasa cukup sekian dari saya ya tolong ini diingat karena kayaknya kalau soal UKDI ada ini kadang ada pertanyaan tentang obat yang digunakan terkait kasus hiperurisemia jadi jangan sayang kalau sampai salah gitu ya kebanyakan dulu kami latah ya bahwa aloprinol itu pokoknya hiperurisemia aloprinol gitu ya kalau kisin malah kami enggak kenal itu ternyata begitu dipelajari sekarang dilihat lagi klasifikasinya kalau pada saat serangan akut justru aloprinol enggak berguna pada saat bukan serangan akut baru berguna kenapa? karena tadi saya sudah jelaskan oke kalau enggak ada nah ini yang lain yang lain udah tidur ya semoga pada saat ujian bisa menjawab dengan benar ya karena kalau pemberi kuliahnya saya ya saya upayakan soal baru oke demikian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat so